Pemisah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Dian Citra yang berlokasi di Bekasi terhitung sejak Rabu 4 April 2018. Pencabutan izin usaha dilakukan antara manajemen BPR Bina Dian Citra tidak sanggup untuk menyehatkan bank tersebut dan kondisi keuangan yang semakin memburuk. Setelah mendapat pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Otoritas Jasa Keuangan akhirnya mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Dian Citra yang berlokasi di Bekasi terhitung mulai Rabu 4 April 2018. Sebelumnya pada 4 Januari 2018, OJK telah menetapkan status BPR tersebut dalam pengawasan khusus karena rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang kurang dari 0%. Ya, PPR ini yang baru kita cabutin misalnya karena memiliki NPL yang cukup tinggi dan kepada pengurus sudah ditemukan untuk memperbaiki termasuk menambah modal, mencari investor sampai batas waktu tertentu. Tetapi sampai batas waktu yang ditentukan, mereka tidak bisa merealisasikan taman modal perbaikan dari sisi pengelolaan termasuk investor sehingga kita nyatakan sebagai PPR yang tidak dapat disiarkan dan LPS memutuskan tidak menyelamatkan dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha. Sehingga pada hari ini sudah kita lakukan tahapan pencabutan izin usaha BPR di Bina Dian Citra. Pihak lembaga penjamin simpanan atau LPS pun mengambil tindakan membubarkan badan hukum hingga menonaktifkan seluruh direksi dan Dewan Komisaris BPR Bina Dian Citra. LPS juga mengimbau agar nasabah tetap tenang. Kemudian pada dalam rangka likuidasi tadi yang itu proses penjaminan untuk program penjaminan, sementara itu untuk proses likuidasinya LPS mengambil alih dan menjalankan segala harga mewenang peminang saran termasuk harga mewenang RUPS. LPS sebagai RUPS akan mengambil tindakan sebagai berikut yang pertama adalah mengubarkan badan hukum bank kemudian yang kedua membentuk tim likuidasi kemudian yang ketiga menetapkan 100 bulan menyebabkan dalam likuidasi dan menonaktifkan seluruh direksi dan Dewan Komisaris. BPR Bina Dian Citra terlibat masalah NPL atau kredit macet yang tinggi sejak tahun 2015 karena penerapan bisnis yang kurang sehat. Hal tersebut dipicu oleh jasa ekspedisi yang dibiayainya tidak dapat menyesuaikan diri dengan aturan yang baru. Oleh karena itu OJK pun mengeluarkan aturan agar setiap bank harus mempunyai modal minimal 6 miliar rupiah dengan produk berbiaya murah. Budi Hartati, Bandung TV berbincangkan oleh kemudian yang telah dibayam. Terima kasih.